selamat menikmati oke ya aku mau expose bagian dalamnya jadi aku gini kemudian aku teguk yang kemarin aku mau expose bagian luar tapi kayaknya ini warnanya cantik banget jadi aku mau expose bagian dalamnya saja jadi dibalik nih prosesnya oke seperti ini kemudian kita rangkai jangan terlalu masuk separohnya saja nanti kita selepas oke seperti ini nah kita rangkai sampai bisa mengelilingi ini gak tau ini kira-kira butuh berapa lembar semoga cukup ya ini warnanya cantik banget nih kan oke kita masukkan lagi kita balik dulu karena warna bagian dalamnya cantik banget masya Allah ya masya Allah ya ciptaan Allah ya bagus banget warnanya sebentar ini kenapa gak mau buka bismillah nah seperti ini lalu kita satukan dengan strike glass seperti ini oke karena ini mudah banget ya jadinya bukanya aja masih lengket nih oke 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 gak apa-apa gini ya jemis ya bisa dislepas lah tadi lengket ini bisa gak mau buka seperti itu dan seterusnya dan seterusnya oke aku kasih contoh satu lagi nanti biar durasinya gak terlalu panjang pula nanti tiba-tiba aja kurangkali tuh semuanya nah seperti ini kan oke kita strike oke ya kita rangkai beberapa cantik banget warnanya masya Allah ya oke bentar ya tada tuh rangkainya udah jadi cantik ya masya Allah banget ini warna alami dari Allah yang bikin jadi warnanya masya Allah nah tapi karena pangkal daun pandanya udah gak bisa yaudah campur yang hijau gak apa-apa ya gapapa dong kita kombinasikan oke dan kita rekatkan pakai double tip tapi 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 kalau kita niat mau untuk apa kerajinan yang dijual nantinya lebih baik sih dijahit ya ya kan ini simpel-simpel kayak gini punya nilai tinggi ketika diseriusin jadi nantinya ini sampai kering dikeringkan dijemur kemudian dijahit direkatkan juga dijahit jadi ekstotis kalau aku ini hanya untuk presentasi karya nantinya kan ketika aku bikin handbuket atau yang memerlukan vase aku pakai ini terus nanti diatasnya kita beri penutup dengan lipatan kepang oke kita bikin ya lipatan kepang pernah aku ajarin ya pernah aku ajarin gaya banget kalimatnya pernah aku ajarin ya maaf ya oh iya ini teman pandan kemudian kita gunting bagi tiga jadi dilipat dulu kemudian kita lipatnya guntingnya seperti ini kayak gitu jangan sampai putus kalau putus gak apa-apa tapi lebih mudah lagi kalau tidak putus jadi kita lebih mudah saat membuat 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 lipatan kepang seperti ini oke ya tinggal di kepang aja tinggal di kepang tinggal di ekang seperti ini seterusnya yang nonton channel ini sebenarnya masih muda apa udah gimana ya umuran baba adik-adik kakak-kakak simba-simbah ibu-ibu atau umuran berapa soalnya aku aku tuh sebenarnya udah udah tua kan anakku udah kuliah anakku udah kuliah di UGM Alhamdulillah dan ya bisa dituasir lah umurku udah 40 ke atas gitu sudah setengah bayar nah lipat aja gini terus lagi lipat lagi salah ya salah gak gini betul kok aja lah ya nah tuh kan nah tuh kan tuh kan gitu terus nanti bisa untuk menutupi strapless kan oke lipat lipat lalu kita strapless boleh pakai double tip boleh pakai strapless aja tapi nanti kalau yang aku ini penyatuannya pakai double tip oke ini lipatan kepangnya menggembung karena tulang daunnya udah keras seperti ini nanti pakai double tip ya atas dan bawah cantik gak cantik kan jadi inget apa ya jadi inget film-film tahun 80an wihdih liatkan banget tuanya tahun 80an filmnya itu break dance dan kepalanya diikat pakai kayak gini nih ada yang tahu gak oke kita rekatkan dulu atas dan bawah sebentar ya tadaaa cantik banget bagus loh apa ini bisa untuk fas bunga walaupun udah ada aksennya di bawahnya jadi agak-agak terlalu ramai tapi bisa juga untuk tempat teralatan tempat pinsil atau tempat pinsil alis ya kan cantik loh tapi kalau untuk bisnis ini dipikirkan lagi kekuatannya jadi mungkin pakainya dijahit terus bahannya juga dikeringkan lalu dilakukan pewarnaan oke kan kalau ini yang alami aku sengaja bikin bukan untuk dijual tapi untuk presentasi kayak gini oke ya kalau suka like comment share subscribe aku Dinda thank you assalamualaikum tajam